Terima kasih telah menonton Mencabut gugatan terhadap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD Kuasa Hukum Panji Gumilang, Hendra Effendi mengatakan Alasan pencabutan gugatan kepada Mahfud karena Panji Gumilang berubah pikiran terhadap sosok Mahfud Pencabutan gugatan dilakukan pada Kamis 20 Juli 2023 Menko Polukam berjanji akan tetap memproses hukum Panji Gumilang Terkait kasus pencucian uang atas aset dan rekening yang telah dibukukan Penegasan Mahfud ini untuk merespon upaya Panji Gumilang yang sempat mendaftarkan gugatan kepada dirinya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Belakangan gugatan kepada Mahfud dicabut Jangan lupa urusan tindak pidana yang digugakan kepada Panji Gumilang Harus diteruskan dan akan kita kawal Usai mencabut gugatannya kepada Mahfud MD Pimpinan Polok Pesantren LZ Tun Panji Gumilang menggugat Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil Rituan Kamil tegas mengatakan akan menghadapi gugatan itu Dalam hidup semua urusan ada konsekuensi hukum Yang penting kita selalu berdasar pada asas dan aspek hukum Sudah sering saya seperti itu Diberitakan sebelumnya Panji Gumilang sudah menggugat dua orang Yakni Wakil Ketua MUI Pusat Anwar Abas dan Menko Poluka Mahfud MD Meski demikian Panji beberapa hari terakhir mencabut gugatannya terhadap Mahfud MD Tim Liputan Metro TV Terima kasih telah menonton